Oke selamat datang di channel Seharat Tua, bersama gue Rita Wangsa di segmen Lo Harus Tau Lo Harus Tau, Masa Nggak Tau Oke guys, dan kali ini tidak seperti biasa, ini setup gue bisa dilihat disini dan disebelah gue juga sudah ada yang menemani Dan mungkin ini wajah yang lumayan baru, nggak baru-baru amat sih Len ya sebenernya Len ya Sebenernya udah pernah, ya di video ini Nah, bersama Poy Pixel saat itu ya Iya sama Poy Sama Poy, waktu, Poy itu dari Main Tendo ya Dari Main Tendo Dimana Main Tendo itu adalah salah satu katanya sih, komunitas Nintendo yang terbesar di Indonesia, salah satunya Iya salah satu terbesar di Indonesia Gitu, dan hari ini gue nyari Poy, kayaknya Poy sibuk juga Poy mau ke Jepang katanya Poy mau ke Jepang katanya, dia mau nonton Jav Live gitu Jav Live, aduh Jadi gue disini temenin sama Bagas from Paper 5 Nih, tulisannya nih Mana nih, coba-coba, liatin, 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 Paper 5 Paper 5 Sebenernya udah pernah dijelasin apa itu Paper 5 Tapi seperti judul ya, kita akan membahas tentunya Nintendo Switch Karena anak tuh udah mulai agak bosan gitu bahas, PS lagi, PS lagi gitu ya Pengen selingkuh ya? Pengen selingkuh sekali-kali Katanya selingkuh tuh ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap Katanya ya Makanya gue pengen coba selingkuh sama Nintendo Switch Dan karena gue tau diri guys Karena gue tau diri bahwa gue bukan expertnya Switch Gue juga belum main Nintendo Switch Makanya gue ngundang lo disini Dan sebelumnya perlu sedikit aja penonton tau latar belakang lo Paper 5 itu siapa? Bagas dibalik Paper 5 itu siapa? Paper 5 itu sih lebih kayak toko online sih Bukan beda sama toko-toko yang jualan game yang gede-gedean itu bukan Gue lebih ke reparasi sebenernya Oke Jadi lo ngurusin technical issue-nya si Switch gitu ya? Iya, jadi kalo misalnya ada bermasalah yang rusak-rusak gitu Jujurnya lemparnya ke gue juga gitu Oh gitu? Iya Dan itu sengaja, lo emang teknisi atau gimana? Awalnya emang teknisi Tapi teknisinya belum terlalu mahir Tapi lama-kelamaan ya mahir juga sih Iya akhirnya lo lebih fokus ya? Lebih difokusin ke Nintendo Switch Dan Paper 5 ini di Bandung guys Karena gue juga anak tua kan posisinya di Bandung Gue nyari yang di Bandung dan akhirnya Alhamdulillah gue kenal sama Bagas Jadi meet up Jadi meet up disini Dia mau main kantor kita Aduh baik sekali Bagas ini ya Jadi buat kalian yang baru ngeliat video ini Dan kalian main Nintendo Switch Walaupun tempat di Bagas itu di Bandung Tapi zaman sekarang sih tidak ada limitasi bro Jarak bukan limitasi Jadi bisa kirim-kirim ya Bisa kirim-kirim Nanti gue mungkin bakal bikin chit-chat khusus interview sama Bagas As Paper 5 Yang lebih mendalam Tapi disini kita gak akan bahas itu guys Oke Kita akan membahas hal yang lain gitu ya Yang lagi banyak dipergunjingkan Sebenernya kan Switch Lite sudah rilis belum sih? Udah tanggal 20 kemarin Tanggal 20 kemarin Jadi masih anget banget ya Masih anget Jadi orang tentunya lagi high-five-nya Untuk yang udah pada nabung Untuk FS segala macem Tapi ada satu dilema Yang juga gak kalah santer terdengar Apa tuh? Mereka bingung Beli itu Karena sebelumnya keluar Nintendo Switch V2 Yang katanya ada beberapa perbedaan Sebenernya gini Udah banyak guys Yang bikin konten-konten yang ngebahas Tentang bedanya Nintendo Switch yang lama Dan Nintendo Switch yang baru Yang versi 2 itu Udah banyak lah Lu silahkan tonton aja Kita akan bahas dari sesuatu yang lebih berbeda Yaitu orang-orang aja di galau nih guys Karena Si V2 ini keluarnya juga cukup Dempetan sama Switch Lite Kan sebenernya? Dempetan sih ya Beda sebulan Tuh Lu gila gitu kan Perilisannya tuh bedanya cuma sebulan Dan tanggalnya tuh tanggal 20 Agustus juga 20-20 gitu ya Jadi memang bener-bener beda sebulan Gua pun kalau jadi mereka gitu ya Gua bakal bingung gitu Gua mendingan upgrade ke V2 atau beli Lite Gitu loh Mungkin akan ada kebingungan Cuman justru kita akan bahas disini Dimananya lah Segmen Lu harus tau kan? Iya Lu harus tau Apa yang lu mau beli Cik Enggak lu harus beli? Enggak lu harus beli? Oh enggak Enggak Itu kalau lu dagang lagi Oh iya Salah gue Sorry Perbiasaan gue Perbiasaan dagang Jadi kita bahas dulu sebelum kita lari ke Switch Lite Yang sebenernya dari tampangnya Beda jauh Beda jauh Fungsinya pun beda jauh Beda sebenernya Walaupun namanya masih mengusung nama Switch Tapi tidak Switch Tapi tidak Switch Jadi yang kita bahas sekarang adalah Old Switch versus New Switchnya dulu Menurut lu yang menjadi kegalauan orang itu apa sih sebenernya? Mereka harus ganti atau enggak? Dan dari sekian banyak perbedaan dan persamaan ya Menurut lu yang paling sama dan paling beda apa aja? Menurut gue harga pas awal rilis itu Ya mungkin bedanya jauh Beda sejuta Pas rilis ya? Ini Switch yang baru Versi baru Ini gue beli 5,1 Itu gue pas PO ya? Pas pre-order Pas bulan Agustus kemarin Sekarang toko-toko pada jual berapa coba? Berapa? 4,6 Berarti sudah turun 600 700 ribu 700 ribu Bayangin satu game gue dapet Rugi-rugi Rugi sebulan gue dapet satu game Iya Sama Tenang Kalau dari segi hardware sih Hardware kayaknya sama Dari Joy-Con kiri kanan mah sama Kayak gini nih Secara teknis lu tau? Secara teknis gue tau Dan lu bisa bilang Sama? Sama Yakin lu? Yakin lu Coba bilang ke temen-temen sama guys ya Sama guys Persis? Joy-Con persis semua Cuma beda di tabletnya aja Tabletnya aja Dan perbedaan yang paling signifikan dari tabletnya adalah apa guys? Yang kata orang itu baterai Sebenernya bukan baterainya yang diganti Tapi apanya? Prosesornya Serius lu? Oh ternyata bukan baterainya yang diganti? Bukan Baterainya sama dong? Baterainya sama Oh gitu Dia tetep pake Nvidia Tecra Oke Cuma lebih dikecilin ukurannya Jadi lebih efisien buat penggunaan listriknya lebih efisien Ah Tetapi performanya gimana itu? Performanya sama Oh gitu? Sama Gue compare sama Jadi itu guys Jadi kalau kalian yang masih bingung-bingung Itu adalah sesuatu yang cukup jelas Cukup bold gitu ya Perbedaannya Kalau si Joy-Connya sama Tabletnya juga Joy-Con sama Tablet sama Yang beda adalah prosesornya Baterainya aja Gitu Baterainya pun sama Baterainya sama Tapi ada satu lagi bedanya Oke Gue pernah nulis artikelnya Oke Dimana tuh? Di Facebook gue Oke Dan gue bilang Ini ibaratnya kita lagi ganti iPhone 6 ke 6s Bedanya apa? Bedanya gak ada dari bentuk segala macemnya Beda dimana nih prosesor Ini bedanya di layar Oke Display 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 Displaynya beda? Beda Dan menurut gue Lebih jelek sih sebenernya Anjir Frontal gitu lebih jelek Ya gak masalah ya emang Ya malum lah Mata gue biasaan liat retina display Beda gitu kan Jadi gue lebih detail Bedanya gimana tuh? Coba maksudnya displaynya Yang sangat terasa ya Yang sangat terasa Dan emang Kayaknya lo bakal Kalau mainin juga bakal berasa sih Langsung ngeh gitu ya Langsung ngeh kalau itu beda Gue punya yang lama Model lama nih Model lama itu layarnya camik banget Clean gitu ya Clean banget Begitu gue compare samanya gue yang baru Pas gue baru buka unboxing Kok layarnya gini sih Gue sampe Sehari itu gue tinggal liatnya switchnya Pansin Ill feel gitu ya Ill feel gue Kenapa? Baru Katanya baru gitu kan Profesor baru Ngerasanya tuh murah Bukan barang mahal lagi Oke Tapi gini Layar seperti ini Kasusnya cuman ada di Nintendo switch yang version 2 Atau yang lama pun ada Yang displaynya seperti ini Gue penemuinnya di Model lama juga ada Pernah ada yang displaynya seperti ini? Jadi gue Pas lagi meet up Oke Punya gue kebetulan Yang clear itu Dan punya orang lain Gue liat Ada garisnya itu juga Jadi ada kayak Perbedaan lah Sedikit di layarnya Jadi gini Gue tadi abis liat Gue abis compare juga Ada garis-garis kecil banget Kecil banget Tapi mata lo secara telanjang Bare eye gini tuh Bisa ngeh Serius nih Gue aja yang bukan pemain Nintendo switch yang sering Mantengin itu akan Menyadari Adanya garis tersebut Jadi untuk yang Suka display yang lebih clear Ini akan Cukup mengganggu ya guys Sebenernya Tapi belum tentu juga semuanya Begini gitu kan Karena kan yang switchnya model lama pun Yang versi lamanya Itu kan kayak punya gue Clean Tapi yang lain enggak Ada juga yang clean Ada juga yang enggak Jadi itu bisa dibilang untung-untungan Iya Oke jadi Perbedaannya ada di pabrik juga Dari pabrik yang Kemungkinan sih Jadi kecurian dulu kesana ya Cuma gue gak tau secara pasti Dari mereka yang nintendonya Emang membedakan segala macam Tapi rata-rata kan Suatu barang itu Kalau pabriknya beda Biasanya ada sesuatu yang berbeda kan Entah mungkin karena dia mau Ngurangin dari costnya Dan yang lain gitu kan Lo gak tau juga Tapi menurut gue fair gak fair ya Jadinya ya guys ya Maksudnya kan akhirnya ada yang dapet Bagus Bagus ada yang dapet kurang Cuma Jadi ada Katakanlah disini berarti ada dua pabrik Display yang berbeda gitu ya Iya Screen yang berbeda Screen yang berbeda Jadi yang satu mungkin dari Jepang Katakanlah yang satu misalnya dari Hongkong misalnya Itu ternyata mereka berbeda Yang satu Beda bahan lah ibaratnya mah Bisa jadi ya Cuma balik lagi ini Lebih ke asumsinya Bagus ya Asumsi gue Dan itu pun juga Kalo gamer Gak bakal merhatikan gambar ya sebenernya Ya mungkin ya Kalo gue sendiri sih Kalo sampe display yang Clear dan gak clear seperti ini Ngeh pasti Ngeh pasti ya Drop sedikit pasti Kayak lu tadi Kayak ya kok gini ya Kok beda Pasti Tapi kalo jadi masalahin itu Kayaknya gak semua sih Karena orang kan beli switch buat mainin sebenernya Iya Bukan buat nikmatin displaynya doang Tapi display Ada zaman sekarang gak sebenernya menurut gue Display adalah bagian dari Apa ya sesuatu yang cukup penting sih menurut gue Kayak wajib ya Iya Salah satu yang kayak lu bayar dengan Masalahnya ini harga yang sama Kalo misalnya dia memang membedakan Ada yang begini ada yang begitu Dengan harga yang berbeda Itu different case Tapi kalo lu harus bayar Entah yang sama Harga yang sama Tapi display yang lu dapetin beda Itu yang jadi masalah menurut gue Iya sih bener Harganya udah sama nih Harganya sama Tapi jadinya gambling Iya jadinya gambling Disitu sih yang mungkin jadi masalah Dan ini Perlu kalian Temen-temen semua Ketahui lah Jadi ya itulah Lo harus tau Selain itu semua ternyata adalah sama ya Sama Sampai joyconnya pun Permasalahan joyconnya pun sama Masih itu sih Drifting away itu masih Masih Hahaha Dan sebenernya gue pengen bahas sedikit mengenai drifting juga sih Cuman gak di video ini lah Cuman yang pasti Ternyata masih ada ya Masih ada Dimana harusnya dengan harga segitu sih Sebenernya Agak disayangkan Kalo lu harus ketemu sama Analog yang begitu ringkih ya Harusnya katanya dikatakan Produk baru gitu kan New version New version Harusnya itu diperbaiki doang Dan tau gak Apa itu Jadi tuh udah ada yang Ngebuka si sweet light Oke Dan dia menemukan analog yang sama Di joyconnya Sweet light yang baru tau kan Yes Switch yang baru itu Dia punya analog yang sama Ternyata Switch light pun masih Mungkin drifting berarti Masih mungkin drifting Serius lu Serius Tapi kalo sampe switch light drifting itu ngeri banget kan Ngeri sih Karena harus dibongkar semua kan jadinya Bongkar semua jadinya pasti Wow So Barulah dari kedua ini Sudah jelas ya perbedaannya Kita gak mau juga panjang-panjang ngebahasnya Jadi berlama-lama Langsung ke switch light berarti Oke Dimana ternyata Tadi ada fakta baru yang Udah diungkapkan oleh Bagas Bahwa Ditemukan switch dengan analog yang sama Sama persis Persis bro Cuman gue gak tau ya Apakah mungkin Bagaimana dia meng-cover Depannya di switch light mungkin berbeda Iya mungkin berbeda Debu gak masuk gitu atau gimana ya Kalo di Joycon ini kan Ada kayak cover lagi Kayak Kaca film Maksudnya kayak kaca film gitu Bening gitu Kemika gitu ya Kemika gitu Buat nutupin biar gak masuk debu Tapi tetap masuk debu kan Ternyata Ternyata tetap masuk debu Nah Gak tau tapi nanti Kalau misalnya di switch yang baru Yang switch light ini Ibaratnya ini Bakalan ada yang lebih baiknya lagi Atau gak Cuman sekilas ada orang yang menemukan Ternyata analognya sama aja Ternyata analognya sama Karena dia udah membongkar Dia compare kiri kanan Ternyata langsung ya Karena itu emang major problemnya ya Iya Jadi orang pasti langsung konsen kesitu Pasti semua pengguna switch itu Pasti pernah merasakan drifting gitu Dan itu gak seling banget sih biasa Pasti Pastilah itu Tapi lu pas dari itu Katakanlah ternyata Nintendo memberikan Analog yang sama Tetapi dibenerin nih Coveringnya Atau apanya segala macem Biar dia gak masuk Di update-an minor lah ibaratnya Ya katakanlah seperti itu Dan Menurut lu pribadi Wajar gak orang harus galau Antara beli yang Versi yang seperti ini Atau yang lain Gak usah sih Karena Kalau lu galau buat apa gitu Lu beli switch ini Ini bisa docking gitu Lu berarti bisa main di dua cara Ada dua cara bermain ya Dua cara bermain ya Dua cara berbeda gitu kan Lu mau main di TV dengan gede Main sama temen-temen rame-rame Yes Atau Lu mau main sendirian Oke oke Jadi kalau emang lu kerjaan lu main sendirian terus Dan lu emang orangnya portable Dan lu gak butuh TV buat main Ya lu gak pengen galau Berarti lu emang wajib beli switch light gitu Iya 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 Jadi udah terarah ya Berarti emang buat switch light lu belinya gitu Iya iya gitu Dan lu tadi gua ngobrol sama Bagas sebelumnya Dan kata Bagas Secara size nya emang lebih portable Lebih portable dia Gitu Jadi untuk achieve kesan portable Switch light memang lebih achieve ya Dia lebih mencapai titik portable tuh ya kayak gitu gitu ya Dan gua yakin itu pasti lebih ringan Pasti ya Namanya juga portable kan ya Dan light Light tuh kan berarti ringan juga gitu ya Gitu dan lebih portable Jadi buat kalian yang mengharapkan Nintendo switch yang lebih ringan Yang lebih portable Ya silahkan beli switch light Dengan berbagai macam Apa ya Kekurangan yang Harusnya lu udah tau depan mata tuh gak sih Iya lah Iya kan Jadi ibaratnya Lu beli switch light tapi lu pengen main di TV Ya buat apa Iya iya Jangan galau lagi kalau menurut gua Dan sekarang kita bahas sedikit Mengenai fitur Ya Yang mau gua bahas adalah fitur yang akan bener-bener hilang Yang tidak mungkin lu temukan di switch light lagi Salah satunya adalah lu gak bisa main yang interaktif apa sih disebutnya Ya yang bisa Apa One to switch Ah yang kayak gitu udah gak bisa Jokannya bisa lepas-lepas gini Gak bakal bisa Gak akan mungkin bisa Gak akan mungkin bisa Gitu Jadi kalian kehilangan fitur tersebut Dimana itu adalah salah satu yang membuat nama Switch itu Switch itu ya dari situ Gitu Gitu Namanya juga Nintendo switch Jadi switch Ya di lepas gitu Ya di switch gitu ya Cuman ternyata tidak bisa di switch lagi Lalu disitu juga kalian gak bisa docking juga di TV Gak bisa Gak bisa lagi gitu dan Hal-hal tersebut harusnya udah kalian tau Display pun lebih kecil ya Ya ada juga yang dikurangin sama mereka Apa tuh Ini gyroscope sama getar Jadi lu kalo getar-getar Getar-getar lagi Apanya Ada salah ngomong Ibaratnya joystick kan Ya Joystick tuh pasti ada getar-getarnya Vibration ya Ya vibration Lu kalo main game kalo gak ada getarnya Kayak ada yang kurang Kayak ada yang kurang Sedangkan switch itu tuh gak ada Gak ada deh dihilangin itu tuh Wah gitu satu Terus Giro Giro apa sih namanya Giroscope Jadi lu kalo misalnya main kayak Splatoon Lu butuh begini Jadi mainnya digerak-gerakin gitu Oke Itu buat aiming biasanya Buat aim Oke Dan beberapa game shooter juga pada pake gitu Fortnite pun pake Oh ya Tapi kalo gak pake itu pun bisa tetep dimainin Gak pake itu bisa Zilda BOTW Bisa pake itu juga Dan beberapa stacknya pun perlu itu Perlu Giro buat gerakinnya Oke Nah itu dikurangin Dihilangin malah Bukan dikurangin Dihilangkan Yang dulunya tuh ada di Joy-con sebelah kanannya dia Dari sekian banyak yang di cut off sama dia Yang dipotong sama dia Dengan harganya yang 3 jutaan ya 3 jutaan 3 jutaan 3 juta setengah mungkin 3 juta setengah sih rata-rata Ya rata-rata 3 juta setengah Ya lu tinggal pikir sendiri deh itu worth it atau engga Kalo gua rasa sih itu secondary Switch Ya kalo lu udah punya ini Lu silahkan beli itu Kalo belum punya Gending jangan dulu Beli ini dulu Karena lu pasti ngerasa Ah kayaknya enak main di TV nih Pasti ada rasa seperti itu Serius loh Tapi kan gini-gini Gini maksud gua Orang beli Nintendo Switch guys Itu karena dia mau main portable Kenapa dia terpikir lagi untuk main di monitor atau di TV Ya karena dia pengen merasakan yang gede dong Oh Gua dulu beli Switch itu Awalnya gua ga punya TV di kamar gua Ga punya TV di kamar lu Ga punya TV Gua ga punya pikiran gua beli TV di kamar gua Cukup urba juga ya berarti ya Gua cukup laptop aja Gua nonton di laptop Oh iya 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 And then Begitu gua punya Switch Kayanya enak ya pengen di TV Hari itu juga gua cari TV Tapi emang tajir sih Engga juga Engga Donasi Donasi Berarti setelah lu punya Switch segitu men-triggernya lu untuk main di TV ya Iya Sampai saat itu juga gua pengen beli TV nih Ah Akhirnya beli lah ya Akhirnya gua beli TV Oke dan setelah lu main di TV lu ngerasa lebih puas memang? Lebih puas Karena di TV itu ternyata dia dapetnya 1080p Kalau di sini? 720p Di lock lagi ya Di lock 720p dan 30fps Sedangkan di TV bisa lebih lain Bisa dapet 60p Serius lu? Oke jadi dari sekian banyak yang dipotong Harusnya orang-orang udah mulai Ini yang nonton video ini Sampai titik ini kalian harusnya udah mulai ga galau Udah mulai paham Harusnya udah mulai paham Dan lu harus segera cari lah gitu ya Kalau lu emang bener-bener Pikiran lu purba tidak mau punya TV di kamar lu Yaudah sweet light Dan bener-bener full buat portable Lu orang jalan-jalan terus Sepurba-purbanya gua yang selalu portable kemana-mana Gua butuh TV Ternyata ya Ternyata gua butuh TV untuk main ini Iya 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 Jadi buat kalian yang emang bener-bener up in the air gitu ya Jalan-jalan terus kemana-mana Ya mungkin kayak yang tadi temen kita Sultan Poi itu Kan dia kerjanya kan bolak-balik Jepang ya Terbang-terbang terus gitu ya Ya mungkin dia lebih ke switch light Lebih ke switch light Karena gak ada TV-nya di sawat Gak mungkin juga dia bawa-bawa TV Ya kan Itu kan repot sekali Jadi emang itu switch light lebih cocok Gua sendiri akan bermain switch pastinya Someday Ini mantep Dan mungkin anak gua akan jadi channel switch ke depannya Bisa jadi sih Jadi PS di mana ini? Mana tuh sudah tidak ada Wah Oh iya Ya mungkin gua akan refreshment juga sama switch Cuman gua juga sekarang kayak Mulai banyak ngobrol sama Bagas juga Gua mulai mau penetrasi kesana Karena gua tipikalnya bukan yang bener-bener langsung beli Tapi gua pengen cari dulu benang merahnya Antara gua dengan apa yang pengen gua beli Gitu belakangan ini Bahkan gua sekarang pengen menyelami dulu Sejauh mana gua bisa enjoy sama Nintendo switch Dan sejauh mana gua nantinya akan bisa bikin konten di tempat gua ini Karena gua bikin Youtube ini kan biar orang-orang juga Pada main juga Satu pada main Yang kedua juga ada sesuatu yang selalu bisa gua bagi Gua share Gitu loh Gak cuman bikin video main game doang gitu loh Jadi Jadi mereka pun tau Ada dapet pengetahuan lebih Betul seperti ini Jadi ya kenapa segmen ini namanya Lo harus tau Untuk video lo harus tau ini Sampai jadi dulu aja sama Bagas Karena akan ada sekitar 25 part ya sama Bagas nanti Ditunggu aja gua akan rilis setiap minggunya Mungkin 1-2 video barengan sama Bagas Ngebahas tentang Nintendo Switch Yang untuk kali ini sampai sini dulu ya guys ya Oke Mungkin yang kita share Nanti kita akan bahas lagi tentang Switch kedepannya Thank you banget Bagas Thank you Kita akan lanjut lagi bikin video sebenernya abis ini Buat kalian yang nonton thank you Silahkan follow instagramnya paper5 di Store paper5 Nanti ada disini ya Store paper5 Jadi gitu aja dari gua di Toangsa Dan Bagas kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel saya Anak Tua Kalau kalian suka dengan konten-kontennya Jangan lupa juga buat Comment, Like, Share Karena berbagi itu indah Jangan lupa juga follow instagramnya Anak Tua Dan Merchandisenya di At T.L.Y.Original Gitu aja Kali original Bangga main original Dan Jangan lupa beri syukur Bye 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 Terima kasih.